musik Ombang, ombang, ombang Ombangnya Terima kasih Selamat malam Pada kesempatan malam hari ini Kita akan tahu bahwasannya Telah ditemukan sosok ngayat Yang diduga adalah Kasus curas Ataupun pencurian dengan kekerasan Dimana korbannya adalah Supir taksi online Dalam proses penyelidikan kita sudah mendapatkan Titik terang Barang bukti berada di wilayah Jidahu Sehingga pada kesempatan malam hari ini Kita akan membentuk tim Dan juga bergerak ke sana Halo, untuk mobilnya Mobil yang ciri-ciri Yang mobil dasun ke warna putih Oh, ini ini cenggit Iya, ini kayaknya B, s**t O, M, O, M kan? Iya, itu tuh ya Mukul tersebut tidak mau berhenti Sehingga sempat kita melakukan tembakan peringatan Dari temen bang Dari temen bang Ambul dari nama bang Kemana namak? Ambul, Ambul bang Tanjungi namanya Ambul, Ambul, Ambul Ini Ini ada pertigaan di depan nih Iya bang Kemana rumahnya Sebelah kanan bang Ke kanan bang Berhentikan ke kanan Iya ke kanan Ke kanan bang Ini bau kanan sini Iya ya bang Ke kanan bang Berapa jauh dari sini? Tidak deket ke bang Di depan Setelah dilakukan interogasi Kita langsung menuju ke rumah Sudara Rama Yang berada di wilayah Baru Buddha Terut tempatnya itu Di rumah kontrakannya Terima kasih ya habis anggh jel меньше BILL iyavian i hope I hope I hope I hope You'll let me peace whoever you can see I hope I hope Kita pertemukan antara saudara Iwan dan saudara Rama untuk memastikan apakah memang benar orang yang menggajekan mobil korbannya adalah saudara Rama. Kita sudah mendapatkan dua orang tersangka. Yang pertama perannya sebagai 480 dan satu lagi atas nama Rama ini sebagai peran terang. Dia yang mengetahui bagaimana posisi keberadaan saudara Saban. Dan informasi terakhir saat ini berada di terminal kampung-kampungan. Sekian lama kita melakukan pencarian, akhirnya kita ditelepon bahwasannya melihat saudara Saban masih berada di wilayah kemurah hutan. Halo? Ke arah mana? Ke arah mana? Ke arah mana? Oke, kita ke sana. Bawa, 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 bawa. Ke mana kamu? Ke mana? Ke mana? Ke luar kota? Keullah ke mana? Jadi pelaku utama sendiri ada tiga orang, tapi dua masih DPO, dan satu telah kita tangkap, yaitu Sdora JA. Dari ancaman yang kita jerat dalam perkara ini adalah pasal pertama 480 terhadap penadahnya, ditambah pasal jantung 55 mengikut serta, kemudian kita gunakan juga pasal 365 ayat 3, perampokan yang berakibatkan meninggal dunia si korban, kemudian pasal 338 pembunuhan, dan pasal 340 pembunuhan berencana, yang ancamannya doju sampai hukuman mati. Terima kasih telah menonton!